Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan belajar bersama ya Bagaimana cara menghapus akun Google atau membaipas FRP akun Google di HP Vivo Y91 bisa dilihat Y91 atau Vivo Y1817 ya temen-temennya ini adalah HP yang kemarin yang botlop atau mentok logo Vivo itu ya temen-temen ya itu selanjutnya kita menghapus akun Google nya bagaimana caranya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin ke kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nya temen-temennya Oke langsung saja kita lanjutkan jadi HP ini kondisinya terkunci akun Google ya temen-temennya dan ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y91 yang setelah kita reset atau kita web data ya Oke sekarang kita pilih bahasa Indonesia tentunya lokasinya atau wilayah Indonesia juga bisa dilihat di bagian atas belum tersambung dengan jaringan jaringan internet apapun ya temen-temennya disini kita bisa lewati dulu ini belum tersambung ke jaringan internet Oke kita pilih berikutnya Oke coba disini kita lewati dulu kita pilih berikutnya kita next-next saja tentunya kita lewati dulu Oke bisa dilihat sekarang kita pilih gunakan sekarang dan disini ada tulisan tampilan belum masuk ya temen-temennya bisa dibaca itu ya untuk menggunakan ponsel ini terlebih lebih dahulu kalian harus masukin akun Google yang sudah pernah tertaut pada HP ini ya temen-temennya intinya seperti itu jadi kita karena lupa akun Google nya kita harus menghapusnya dulu ya temen-temen ya Oke kita hapus akun Google nya dulu sekarang bisa kita pilih siapkan ponsel ya dan saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temennya sekarang kita pilih siapkan ponsel untuk selanjutnya kita sambungkan ke jaringan WiFi atau internet ya atau kartu data atau hotspot juga bisa temen-temen ya oke sekarang ini tampil seperti tadi lagi kita setel telepon anda Oke seperti tadi ya kita pilih next-next saja bisa dilihat disini kita sambungkan ke jaringan WiFi Oke atau internet juga bisa atau apa saja lah yang penting bisa tersambung ke jaringan internet Oke ini sudah tersambung bisa dilihat di bagian atas selanjutnya kita pilih berikutnya temen-temen ya untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google kita cek dulu seperti ini sekarang bisa kita pilih jangan salin kita tunggu disini kadang agak lumayan lama prosesnya Oke bisa dilihat kita tunggu kita percepat sedikit Oke bisa dilihat sekarang tampilannya seperti ini minta kunci layar ya sebenarnya kalau kita tahu kuncinya tinggal kita masukkan saja Oke karena kita lupa kita bisa memilih yang dibawah ini gunakan akun Google kita tunggu lagi kalau kalian ingat akun Google-nya tinggal masukkan saja namun kalau lupa disini adalah masalahnya ya kita harus menghapusnya atau menghapus akun Google di HP ini yang pernah tertaut pada HP ini temen-temen ya Oke bisa dibaca-baca ini verifikasi akun Google anda ya oke langsung saja ke tutorialnya kita disini cara menghapus akun Google di HP Vivo Y91 itu temennya jadi sekarang kita kembali-kembali dulu ke tampilan WiFi tadi ya temen-temennya ya kita pilih kembali selanjutnya kita matikan dulu jaringannya kalau kalian pakai WiFi dimatikan dulu atau kalau pakai kartu bisa dikeluarkan dulu kartunya temen-temen ya hotspotnya bisa dimatikan dulu bisa dilihat kita putuskan dulu sambungan pada WiFi nya kita matikan dulu semua jaringan internetnya bisa dilihat kita lupakan jaringan Oke nah ini ya kembali seperti awal tadi selanjutnya disini ini kita lewati ya temen-temen ya Oke kita lewati dulu ini bisa dilihat selanjutnya kita Scroll kebawah kita pilih setuju selanjutnya kita pilih berikutnya disini Oke disini kita pilih tambahkan sidik jari temen-temen ya Oke bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih sandinya temen-temen sandi layar atau kunci layar kita pilih yang mudah saja kita pilih yang pola Oke bisa dilihat kita gariskan huruf L saja yang mudah ya temen-temen ya bisa dilihat Oke kita ulangi lagi untuk verifikasi Oke bisa dilihat disini kita disuruh membuat pertanyaan atau ngisi ya apa saja bisa disini ya temen-temen yang untuk formalitas saja kalian bisa ketikan apa saja disini Oke ini hanya contoh saja temen-temen ya Oke bisa dilihat nah ini kalian ketikan apa saja bisa ya Oke selanjutnya kita pilih selesai nah ini ya kita hanya ketikan seperti itu kita tunggu Oke kita tunggu sebentar kita pilih selesai Aduh pencet ini sepertinya sudah terbuat tadi ya kunci polanya Oke kita coba lagi nah ini bisa dilihat setelah seperti ini kita nggak usah bisa menambahkan sidik jari ya kita pilih kembali saja setelah kunci polanya yang sudah kita buat tadi ya Oke kita pilih kembali-kembali dulu dan sekarang kita sambungkan ke jaringan wifi lagi setelah kita membuatkan kunci polanya temen-temen ya Oke bisa dilihat kita kembali-kembali saja sampai ke tampilan wifi lagi seperti tadi ya kita sambungkan jaringan wifi lagi atau internet atau hotspot juga bisa lihat temen-temen ya oke bisa dilihat sudah tersambung ini kita pilih jangan salin kita tunggu selanjutnya Oke kita tunggu sebentar nah ini bisa dilihat ini adalah pola kunci pola yang kita buat tadi kita masukkan huruf L seperti tadi ya kita tunggu lagi bisa dilihat nah ini sudah tidak minta verifikasi akun Google temen-temen ya di sini sudah bisa kita lewati Oke kita naik-naik saja kita lewat-lewati saja semuanya untuk sidik jaringnya bisa kita lewati saja temen-temen ya nanti biar orangnya sendiri sendiri yang membuatnya Oke bisa dilihat kita lewat-lewati saja gunakan sekarang ya ke bisa dilihat selamat telepon Anda sudah disiapkan Oke bisa dilihat dan ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y91 atau Vivo 1817 temen-temen Oke bisa dilihat sekarang kita hapus kunci pola yang kita buat tadi temen-temen ya biar orangnya nanti buat sendiri atau kita buatkan nanti Oke akun Google nanti biar orangnya bisa membuat sendiri Oke bisa dilihat kita ganti yang geser saja nah ini jadi seperti inilah temen-temen ya cara menghapus akun Google atau membaipas frp akun Google di HP Vivo Y91 atau Vivo 1817 temen-temen ya oke bisa dilihat ini adalah tipenya nah ini bisa dilihat ya Vivo 1817 kalau kalian lihat di Google ini ini adalah Vivo Y91 temen-temen ya Oke jadi seperti inilah cara menghapus akun Google di HP Vivo Y91 semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya temen-temen ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton